Yo guys, ketemu lagi guys, apa kabar kalian semua guys? Sambil menunggu update-an nanti siang ya guys, kali ini update-annya atau main 10 tentang Shinobi ya guys Kita cek dulu update-an apa aja yang bakal datang nanti siang Yang pertama, disini ada Hero Festival Shinobi ya guys Jadi untuk Hero Festival ini, kalau menurut saya pribadi, ada yang oke, ada yang biasa saja Kalau menurut saya pribadi ya guys, Hero yang agak berguna, paling disini yang Mizuki ini Yang Mizuki The Twelve itu sangat berguna ya guys Kalau untuk ninja yang lain, menurut saya pribadi, biasa saja Ibaratnya kalau kalian dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa Soalnya untuk kayaknya meta sekarang, dari dulu malah tim ninja itu nggak ada yang istilahnya masuk meta gitu guys Kecuali Mizuki ini, kalau Mizuki yang dulu memang agak masuk meta ya guys Tapi untuk boss-boss tertentu, contohnya yang Ifrit itu yang ada efek Hellfire-nya Itu dilawan pakai Mizuki Untuk Mizuki ini, kalau bisa didapetin ya guys Tapi kalau kristalnya nggak ada, ya usah nggak usah maksa Soalnya Fokusnya cuma yang Mizuki The Twelve aja Kalau yang satunya, untuk Sakuya itu Menurut saya kurang worth it ya guys Ibaratnya Dia damage-nya kayak ngumpulin stack dari kunai-nya Kalau udah stack-nya berapa, nanti kalian truat Si kunai atau senjatanya itu bakal meledak, istilahnya damage-nya dikali lipatkan Tapi untuk damage keseluruhan cuma 40 ribu ya guys Kalau untuk hiper-hiper yang lain atau hero-hero yang terkini kan Udah sampai 70 ribu Jadi untuk para ninja ini Kayaknya masih belum worth it untuk masuk meta atau hero tier atas Kebanyakan untuk ninja-ninja tersebut tier-nya masih B, A, atau A+, belum ada yang SSS Untuk yang ninja-ninja disini ya guys Yang paling agak berguna Paling yang Mizuki The Twelve itu udah pasti guna ya guys Soalnya damage-nya keren Dia juga bisa nge-heal status alimen Atau status yang aneh-aneh gitu lah Kayak poison, freeze, atau dan lain-lain Terus untuk ngelawan hellfire juga ibaratnya dia counternya Terus untuk Mizuki yang lama Memang bisa untuk ngelawan ifrit yang hellfire efek itu Tapi bagusnya yang lama itu supportnya ada 2 Jadi bintang 5-nya 2 Kalau yang Mizuki yang lama kan cuma bintang 5-nya 1 Tapi dia lumayan oke ya guys Untuk Mizuki lama biasa aja Lumayan oke sedikit Terus ini ada Ginso ya guys Ginso yang biasa Kalau Ginso yang biasa kan Ibaratnya dia nggak Ya kayak ninja-ninja yang lain lah Nggak begitu ada efek tertentu gitu Maksudnya Nggak ada efek spesialnya Terus untuk Tamau sama Isaragi Kalau untuk Tamau Zaman dulu memang pernah berguna banget Untuk ngelawan boss Iris Atau yang kayak belalang itu loh guys Yang hero luck Yang hijau itu Memang dia berguna Tapi untuk sekarang sih kayaknya Udah jarang yang lawan Terus kisah lagi juga Ini hero-nya Agak nanggung ya guys Jadi Untuk keseluruhan Para ninja ini Ada efek tertentu ya guys Kayak Magia Drive Kalau yang ninja-ninja itu Third A namanya Paling yang ninja agak berguna Ini si Ini Suri Jadi semakin dia keserang Dia true artnya Bakal naik sendiri Mirip Hero Apa ya Tetis Istilahnya kayak gitu Semakin dia keserang Semakin dia Bisa true art Atau damage-nya Bisa di Kali lipatkan gitu Untuk selanjutnya Ada Shiki sama Saku Ini gak begitu bagus ya guys Kalau Shiki itu Lebih ke Tipe support Jadi dia semakin banyak Status alimen Misalnya kayak poison Atau apa gitu Freeze Dia serangannya semakin kuat Kalau yang Saku Dia itu ninja biasa aja Tapi lebih cocok Lawan tim air Soalnya dia punya Efek poison Sama Ngurangi damage Dari elemen water Istilahnya kayak gitu Terus Untuk update-an selanjutnya Disini ada Ginso yang terbaru ya guys Jadi disini Ada dua Ginso Yang satu Ginso yang biasa Yang satunya lagi Ada Ginso Yang tipe Luck Istilahnya Dia bisa Lucknya 140 Tapi untuk power Bagusan Ginso yang biasa guys Soalnya dari Damage true artnya Ginso biasa itu 45.000 Sedangkan Ginso yang luck Ini 40.000 Kalau gak salah Ya kan bener Cuma Untuk efek skillnya Bagus Ginso yang Ini Yang luck Tapi ya Kalau menurut gue pribadi Kalau Gak usah Didapetin Banget lah Istilahnya Buat koleksi aja Yang bagus Dari Ginso luck Ini Itu malah Senjatanya Kalau menurut gue Soalnya dia ada Efek Yang Ngobatin Status Alimen kalian Misal kalian Terkena sesuatu Poison Atau Freeze Atau Paralis Bisa diobatin Sama senjatanya Cuma kita Kurang tau ya guys Ini senjatanya Buat ngobatin Satu tim Apa satu orang Kita gak tau Pokoknya Kita cek aja Besok Yang jelas Senjatanya Ini lumayan oke ya guys Soalnya tipe psikal Tapi bisa ngobatin Kayak gitu Terus Untuk Bajunya Ini juga Lumayan oke ya guys Ini ada Efek Pengurangan Hellfire Jadi Cocok Untuk lawan Ifrit Ibaratnya Dia dipasang Di Mizuki Eh Mizuki sih ada Slot defensinya Apa enggak ya Kalau ada Slot defensinya Itu lumayan GG ya guys Terus senjata Ininya Ini juga lumayan Oke ya guys True weaponnya Soalnya dia Bisa ngasih Power up Critical Rate 100% Sama critical Damage Tapi Tapi untuk hero Dark Human Atau Istilahnya Manusia kegelapan Kayak tim Darknook Tapi yang versi Human ya guys Maksudnya Kalau yang demon Atau apa Dia power up Kurang maksimal Selanjutnya Ini ada Apa lagi Oh Side quest Oh ini Cuma Kayak Power up Di senjata Senjata KW Misal Kayak Power up Serangannya Dinaikin Atau mungkin Efeknya Ditambahin Misalnya 30% Jadi 50% Kayak gitu Terus Yang bagus Lagi Di event Kali ini Atau Main 10 Besok Ada forever Equip Summon Ini mirip Forever Summon Yang biasa Kalau forever Summon Kan ke hero Kalau ini Ke weapon Atau Equip Kebanyakan Disini Nanti Bakal Semuanya Kebuka Semua Item Item Atau Equip Yang pernah Rilis Zaman dahulu Bakal Kebuka Semua Tapi Saran Saya Kalian Gak usah Ngotot Dapetin Ibaratnya True Punya Sapa Yang penting Kalian Fokus Nyari Support Item Karena Itu Yang paling Penting Misalnya True X-Guard Atau Mungkin Equip Si Lisa Itu GG Yang Lisa Santa Atau Lisa Wisdom Itu GG Atau Mungkin Item Support Yang Lainnya Item Item Yang Naikin Artgen Kalau Bisa Didapetin Disitu Guys Sampai Sini Dulu Sampai Ketemu Di My Ten Selanjutnya Bye